Intro Carlos Fortes jadi penentu kemenangan PSIS Semarang dalam laga uji tanding melawan PSM Makassar di Stadion Jatidiri Semarang Goal Fortes ditetak di menit akhir pertandingan Dalam pertandingan yang digelar pertama kali seusaha Stadion Jatidiri Semarang itu selesai direnovasi, PSIS menang atas PSM Makassar dengan skor 21 PSM mampu mencuri gol melalui Akbar Tanjung di menit 18 dolar pertama PSIS mampu menyamakan kedudukan di menit 43 setelah pemain PSM Makassar, Safruddin Tahir, gagal mengantisipasi bola sehingga masuk pegawang Rezia Arya Hingga pertandingan babak pertama, usai skor 1-1 masih bertahan Di babak kedua, kedua tim sama-sama melakukan pergantian hampir seluruh pemain Fortes yang baru dimasukkan pada babak kedua mampu membebel golong PSM setelah menerima umpan matang dari Taisei Marukawa Seusai pertandingan, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku kuas dengan permainan anak asusnya Meski tidak secara hasil pertandingan Pertandingan yang bagus, fasilitas yang bagus, selamat atas pemenangannya Meski ini laga persahabatan katanya Dia mengaku kuas dengan permainan William Jampolin dan kawan-kawan Karena telah menerapkan instruksi seperti pada saat latihan Meski demikian, lanjut dia PSM masih membutuhkan pemain yang lebih berpengalaman Karena banyak pemain yang sebelumnya tidak bermain di Liga 1 Asisten pelatih PSM Semarang, Ahmad Rizal Oktavian menyebut Terdapat peningkatan per-perumah para pemain jika dibandingkan laga uji tanding sebelumnya saat lawan Arma FC Rizal menyebut peningkatan fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan Evaluasi soal fisik banyak yang kedodoran fisiknya katanya Sub indo by broth3rmax